Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik barengan sama gue Tafik Nobo Dan mungkin kalo lo baru ketemu sama gue di video kali ini Atau lo udah pernah ngeliat video-video gue sebelumnya Di akhir tahun 2018 kemarin Gue sempet nge-unbox satu buah handphone Yang dikirimin sama Gearbest Yaitu Ulefone S9 Pro Atau Ulefone S9 Pro 4G Fablette Buat sekarang gue sebutnya Ulefone S9 Pro aja Dan pas juga sebenernya Dua hari yang lalu gue aja baru ngerilis Video Tentang iPhone yang konon tidak laku Ya di Tiongkok dan juga di India sebenernya Dari video tentang iPhone itu Dan juga postingan yang gue post di Instagram Cukup banyak yang bercerita Kalo misalkan sebenernya handphone itu yang penting Bisa teleponan, bisa whatsappan Jadi yang harganya murah pun gak ada masalah That's why Gue akan coba ngebahas Handphone si Ulefone ini Yang harganya 1 jutaan Dan apakah emang bener Handphone 1 jutaan aja itu cukup Yang penting bisa teleponan dan juga bisa whatsappan Intro Ini dia barangnya Ulefone S9 9 Pro yang Kalo misalkan lo liat di Gearbest Itu harganya 1,3 menuju 1,4 juta Dan kalo misalkan lo bawa ke Indonesia Lo akan berurusan dengan pabean Bayar ini itu Akhirnya lo mungkin akan ngeluarin angka 1,8 menuju 1,9 juta Untuk Ulefone S9 Pro ini Tanpa garansi Dan tidak ada service center Ya intinya adalah Keputusannya ada di tangan lo Apakah lo pengen beli handphone ini atau enggak Ada yang bilang berat untuk membeli handphone ini Dan gue gak masalah Mungkin emang cukup berat di harganya yang sekian Tapi tanpa fasilitas garansi dan segala macemnya But you know what Gue gak akan membuat atau jadi penghalang Untuk kita ngobrolin tentang si Ulefone S9 Pro ini Yo Secara fisik Ulefone S9 Pro ini Punya ukuran 14,7 x 7,05 cm Dengan tebal 8,8 mm Dan ukurannya emang Sekali lagi bukan ukuran yang besar Jadi kenapa dia dinamain phablet ya Bagian belakangnya ini Polikarbonat, plastik Tapi secara fill di tangan Dengan bahan seperti ini Dan ukuran seperti ini Ulefone S9 Pro surprisingly Punya grip yang enak Karena emang ya ukurannya tadi Yang bisa dibilang cukup compact Tapi gue gak akan bohong Kalau misalkan dilihat secara fisiknya Ulefone S9 Pro ini ya Enggak kelihatan kayak handphone mahal Ya handphone 1 jutaan lah Untuk dapur patutnya sendiri Ulefone S9 Pro memilih Menggunakan Mediatek MTK6739 Sudah quad core Tapi hanya 1,3 GHz Dengan RAM 2GB Dan juga storage 16GB Tentu dengan spek seperti ini Wajar kok Kalau misalkan lo ngerasa agak ragu Untuk terus mencoba Menggunakan si Ulefone S9 Pro ini I really don't mind Tapi yang pasti emang Performanya sendiri ternyata cukup Bikin gue lumayan kaget Tapi sebelum gue menceritakan Kenapa gue kaget dengan performa handphone ini Gak ada salahnya Gue menceritakan beberapa hal Yang kurang menarik dari Ulefone S9 Pro ini Gue emang gak menggunakan handphone ini Untuk daily driver gue Jadi gue pake cenderung untuk youtube-an Terus juga untuk browsing sesekali Dan emang untuk youtube-an sendiri Bukan yang paling oke di kelasnya Karena lo hanya mendapatkan 720p Dan secara pewarnaan Ya kalau misalkan emang Lo akhirnya hanya menggunakan handphone ini Untuk ngasih liat anak lo Ya ada film ini yang baru Atau mungkin ada kartun Atau mungkin beberapa video Yang emang lo gak perlu Kualitasnya yang bagus banget Ya itu tidak terlalu mengganggu Tapi disaat lo pengen ngeliat video-video Yang punya pewarnaan yang menarik Atau mungkin lo biasa ngeliat Video dari seorang youtuber Di handphone lo yang sudah 10-80 tapi terus berubah ke sini Lo akan mungkin ngerasa sedikit Agak keganggu Sama gambarnya yang ternyata Tidak setajam yang seharusnya Yang juga sedikit mengganggu adalah Sebenernya ada sedikit masalah Dengan multi-touch Bukan, bukan lo lagi pegang Terus yang kepencet apa Tapi disaat lo menggunakan dua jari Handphone ini mungkin akan kebingungan Bagian mana yang sebenarnya Pengen disentuh Jadi akhirnya tidak jalan Dan satu lagi Emang si handphone ini Memiliki masalah responsivitas Secara general Jadi disaat lo ngeklik Satu buah aplikasi Dia gak akan langsung kebuka Ada jeda Ya mungkin satu detikan Hal yang sama disaat lo Pengen ngebuka handphone ini Menggunakan fingerprint sensor Sudah dikenali Tapi untuk akhirnya handphone lo nyala Atau mungkin ngebuka Untuk masuk ke homescreen Memakan waktu Sedikit Gak selama itu Tapi tetap berasa Ada jedanya Untuk bagian positifnya Ternyata handphone ini Masih bisa dipake main game Kalo misalkan PUBG Oke lah PUBG game yang lumayan berat Bisa tapi kurang nyaman Karena ada starternya Dan lumayan banyak Jadi untuk ngebidik orang Ya untung-untungan lah Sementara untuk lo yang pengen main Mobile Legends Pake handphone ini Surprisingly It runs really Really well Gue nyoba Untuk ngejalanin Handphone ini Dengan settingan yang tinggi Masih jalan Aman Gak ada starter Tapi emang Gue bisa ngeliat Ada yang namanya Frame drop Tapi mengingat Penggunaan Chipsetnya yang Bukan kelas atas Dan harga handphone nya Juga yang Gue maklumi lah Ada di harga sekitaran 1,8 1,9 Dengan performa yang Seperti ini Gue tidak menemukan Masalah yang berlebihan Dan gue gak mengharapkan Emang kinerjanya oke banget So Buat lo yang Pengen beli handphone ini Mungkin Entah kenapa pengen beli Tapi terus Pengen dipake main Sambil menunggu Pilih lah Mobile Legends Karena berjalan dengan lancar Untuk baterai sendiri Karena gue gak menggunakan Handphone ini Sebagai daily driver Jadi gue gak punya data Yang komplit Tapi sebagai gambaran Begini Gue main Mobile Legends Selama 20 menit Dan baterai nya berkurang Dari 82% Ke 75% Hanya 7% aja Dan kalo misalkan Gue youtube-an Full Itu gue masih bisa Gak dapetin Mungkin Sekitar 3-4 jam Tanpa berhenti Alias non-stop Untuk akhirnya Si baterai ini Habis Jadi Kalo diterjemahin Ke kehidupan Sehari-hari Harusnya si Handphone ini Mungkin memiliki Standby time Yang cukup kuat Mengingat Baterai nya yang 3300 mAh Gak terlalu besar Tapi harusnya Untuk harian Cukup Untuk kameranya sendiri Gue gak bisa bilang Gue gak nyoba Terlalu dalam Bahkan gue gak mencoba Kameranya Tapi gue cuman tau Kamera dari si Ulefone S9 Pro ini Menggunakan setup Untuk kamera belakang 13 plus 5 megapiksel Dan kamera depannya 5 megapiksel Untuk Memuaskan Rasa penasaran gue aja Kita coba kali ya Dengan kondisi Yang cukup cahaya Seperti ini Gimana performa Dari kamera depan Dan juga kamera belakang Ulefone S9 Pro ini Clearly Ini adalah Kamera 5 megapiksel Dan lo gak bisa Mengharapkan terlalu banyak Oh It's all my face Ya beginilah Hasilnya Padahal untuk lingkungannya Sendiri bisa dibilang Ini Lumayan Cukup cahaya Tapi hasilnya Ya Seperti ini Gak usah Dicek Detailnya seperti apalah Ya cukup Dilihat Hasilnya Seperti ini Dengan kondisi Dengan kondisi Cukup pencahayaan Ini gambar yang gue dapet Gue bisa bilang Ini lumayan Over Untuk masalah Kontrasnya Tapi Ya Balik lagi Harga handphone ini 1,9 juta Dan gue gak bisa Expect terlalu banyak Bahkan sebenarnya 1,9 juta itu Udah harga sini Harga aslinya Cuman 1,3 juta aja Dan itu dia obrolan kita Tentang ngelepon S9 9 Pro Satu buah handphone Yang kalo misalkan Emang lo bisa Bawa ke Indonesia Dengan harga 1,3 juta Ya It's alright Di harga 1,3 juta Maybe it's worth The price Tapi kalo misalkan 1,9 1,8 Bahkan 1,7 I do think You want to rethink Your decision Ada sih Handphone lain Yang punya performa Kayaknya sedikit Lebih ngebut Dan juga punya spek Yang lebih baik Dibandingin si Ulepon S9 9 Pro ini Dengan harga Di atas sedikit 1,4 jutaan Menuju 1,5 Ada Dan resmi Masuk di Indonesia Punya service center Dan lo tenang Dan segala macemnya Karena ada garansinya So ya But If Sama-sama lo mungkin Tetep pengen Coba ngecek Handphone ini Gue akan taruh Link pembeliannya Di bawah Thank you Buat Gearbest Yang udah ngirimin Ulepon S9 9 Pro ini It's been a good experience Untuk ngerasain Proses Kerjasamanya Terus Ngurusin pabeannya Gue jadi cukup Banyak belajar Dan juga belajar Sabar Menggunakan handphone Ulepon S9 Pro ini So that was it for the video Dan kalo emang Misalkan lo suka Sama video ini Please do hit like Kalo misalkan gak suka Please do Kabarin gue Dislike Dan kasih tau Alasannya Kenapa lo gak suka Sama video ini Dan jangan lupa Hit that subscribe button Turn on notification Buat sekarang Taufik Nobacabut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ski Ski